ini lalu lintasnya lumayan ramai teman-teman tuh kalau ke kanan ke arah bandara teman-teman ya ke kanan tuh aku ambil kiri nih mau lewat jalan bayur oke permisi bang diday ya ini aku numpang lewat bang diday pernah bang diday mesin kalau mau nonton di kawasan jalan bayur wajib mampir ya ke rumah beliau gitu tapi ini kondisinya belum keburu waktunya nih bang diday nah ini jembatan kali Cisa Adani oke teman-teman wow ini jalannya kurang rata ya bensin masih ada 3 strip teman-teman ya nah yang waktu aku beli 50.000 pas ngonten ke arah kawasan Cikupa itu aku beli 50.000 teman-teman itu hari Sabtu ya hari Sabtu tanggal berapa itu minggu lalu ya termasuk awet nih teman-teman ini aku baru sekarang ketemunya nih hari minggu ya berarti harus seminggu ya masih ada 3 strip padahal udah dipake buat keliling-keliling nih oke konten kali ini gak ada tema khusus teman-teman ya gak ada tema khusus jadi apa yang ada di otak di otak aku nih aku ngomongin aja dah ngoceng-ngoceng aja dah ngeces-ngeces aja dah ngomong delek ya ngomong sendiri kita seru-seruan aja teman-teman di jalan ya yang penting masih batas normal ya tidak membahayakan diri sendiri dan juga tidak membahayakan orang lain kalau kondisi jalan sepi ya tancap eh tancap tarik ya kondisi jalan sepi tarik gas gitu nah ini disini adem banget nih anginnya kenceng ya wah ini jalannya terhadap bergelombang nih wow nah ini enaknya nih harus ditahului nih mobil teman-teman ya kalau di belakangnya gak asik view-nya tertutup ya terhalang oleh mobil mobil bawa apa nih bawa bola bola plastik bola-bola plastik oke nah inilah keuntungannya naik motor teman-teman ya bisa kanan-kiri oke gitu mendahului ya yang penting masih sebatas apa ya batas jarak aman ya ya kalau mobilnya ada di kanan kita otomatiskan ngambil ke kiri ya gak tuh yang penting kan kiri kosong oh banyak yang mancing teman-teman nih aduh banyak yang mancing tuh di kali di sisi kanan teman-teman oke ini rame lancar ya suasananya rame ini jalan ya oke di depan pool boden teman-teman ya gak boleh lurus jadi aku ambil kiri nah kalau ke kanan boleh lurus gak boleh tuh oke teman-teman aku mau mendahul mobil motor ini nih kenceng juga dia oke kameranya masih berketip teman-teman ya lampu indikatornya itu tadanya kameranya masih on karena trauma banget bener-bener trauma banget tuh teman-teman ya memang ya udah ngece ngalur gitu ya wih asik motor apa tuh CD ya walah enak banget udah ngece ngece cuap-cuap teman-teman ya ternyata kameranya gak nge-rekam ya mati sendiri entah kenapa gitu kadang-kadang menjadi suatu trauma gitu kalau lagi ngonten gitu waduh ini jangan-jangan kak nge-rekam lagi ya gitu makanya sesekali aku cek ya lampu indikatornya nyala apa enggak gitu ini aku pake bitro 5 ya udah setahun setahun lebih ya setahun lebih pemakaian ya alhamdulillah sih masih oke ya gambarnya ya mungkin tergantung dari settingan teman-teman ya aduh-aduh tergantung dari settingan ya hanya terkadang baterainya memang agak sedikit boros ya nah itu yang lurus tembusannya jalan yang tadi teman-teman makanya kan peruboden gitu kan yang tadi tuh oke ini masih di jalan bayur teman-teman jalan bayur kota tangrang saat ini hari minggu ya hari minggu tanggal 21 ya tanggal 21 Januari 2023 ya bila mana ng-uploadnya lebih dari tanggal hari ini ya mohon dimaklumin teman-teman ya karena perlu editing gitu ya perlu editing bukannya enggak natural ya teman-teman kan kadang-kadang diambil yang butuh-butuh aja teman-teman dan ada keceruan untuk durasi juga kalau kepanjangan durasinya juga khawatirnya teman-teman enggak ini enggak asik nontonnya ya karena terlalu panjang durasinya ya tapi bagi yang pas video-video aku yang kebetulan durasinya lebih dari 10 menit lalu nontonnya full durasi aduh aku ngucapin terima kasih banget gitu mudah-mudahan selalu diberikan rezeki yang berlimpah-limpah ya dan selalu dimudahkan dalam juga urusannya ya oke ini mobil kiri agak sempit nih oke aku ambil kanan aja teman-teman ya tapi rame nih lawan arahnya nih oke kosong nih oke lanjut teman-teman ya kalau durasinya kepanjangan memang kalau durasi kepanjangan dan videonya kurang asik gitu ya khawatirnya penonton kagak kagak betah gitu ya nontonnya hanya sebentar gitu tapi demi apa ya demi 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 supaya jam tayangnya demi supaya jam tayangnya bagus ya nontonnya full durasi teman-teman kalau aku ya karena di rumah kan ada wifi ya kan di rumah ada wifi terus ya kalau lagi pas di luar rumah nontonnya paket datanya juga alhamdulillah lumayan ya teman-teman waduh wah salah nih aku tadi harusnya harusnya tadi aku ambil kanan teman-teman oke aku mau balik arah dulu nih teman-teman mau balik arah dulu teman-teman aku kebablasan nih ngomong mulu ngomong mulu sih jadi tadi aku salah jalan teman-teman oke aku balik kanan tadi harusnya aku tadi ambil ke kanan nih yang nyebrang jembatan nih teman-teman yang warna biru demi menjaga keselamatan kita bersama amin wah jadi di belakang mobil yang bawa bola lagi nih nah sebenarnya lurus sih bisa teman-teman ya lurus tanah tadi gak usah putar balik ya tapi lewat lampu merah kukun nah disitu polisi tidurnya banyak teman-teman ya markanya marka banyak jadi aku ambil ke pasar sepatan nih disini juga banyak nih tapi cuma hanya disini nih yang banyak marka nih nanti pas udah ke depan sih udah gak ada wuh orang mancing itu wuh banyak yang hobi mancing teman-teman disini ya paling ikan apa ya disini kebanyakan ikan lele ya mungkin ya nah ini aku mau mendahului ya mau nyalip tapi kondisinya belum memungkinkan lumayan rame di depan ya nah ditambah lagi banyak marka polisi tidur nih nah ini kesempatan nih oke baiklah teman-teman aku ngucapin selamat datang ya bagi yang baru menemukan channel aku nih channel Wali Motor Vlog ya channel yang memberikan apa ya memberikan hiburan ya sebenernya gak ada yang tema-tema khusus ya hanya sekedar motoran aja nih jalan-jalan ya jalan-jalan terus menuju ke suatu tempat ya nah biasanya nih aku abadikan ya menggunakan kamera Bipro 5 ya berikan oke nah di depan ada sisi perempatan nih aku mau lurus nih mau lurus rame juga nih oke nah sekarang udah tinggal 2 strip nih tadi 3 ya di speedometer nih untuk indikator BBM-nya 2 strip ini rencana aku mau beli BBM lagi nih nanti 50 ribu aja cukup ya sekarang jam 10.18 ya berarti kan jam sengah 11 kurang 12 menit ya 10.18 oke oke ini disini juga sedikit ada polisi tidur juga di markau armada tadi apa ya bagus-bagus banget keren-keren banget khususnya teman-teman wow oke baiklah teman-teman ini suasana siang ya suasana siang ya sekarang jam sengah 11 ya teman-teman suasana siang di kawasan yang jalan menuju arah sepatan nih pasar sepatan teman-teman nah ini aku ambil jalan alternatif aja nih sebenarnya nih lewatnya yang di sisi kiri itu teman-teman ya lo yang sebelah sana nanti di depan gabung tuh kan gabung di depan oke pelan-pelan ya oke aku aku send kanan ya aku send kanan ini mobil motor ya dikasih kesempatan gak mau jalan yaudah aku jalan dulu nah di sisi kanan ya di sisi kanan ada sawah-sawah teman-teman ya memang di kawasan sepatan ya di kawasan sepatan itu masih banyak sawah teman-teman daerah sepatan mawuk ya rajak juga dulu banyak kan masih sawah juga sih daerah kawasan rajak cuman udah banyak dibangun komplek-komplek perumahan teman-teman cewek naik motornya kenceng banget mau kemana kali kebelet dia kali ya oke banyak ibu-ibu habis pada pulang pengajian sepertinya teman-teman banyak ibu-ibu oke bang bentar bang nah di depan sisi kiri ini sepertinya ada pom bensin ya oke teman-teman aku mau beli bensin dulu nih ya beli BBM bahan bakar minyak ini di sisi kiri ada stasiun BBM ya pengisian BBM oke 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 oh rame banget tapi ya ngantri ngantri masih cukup lah masih cukup sih masih ada 2 strip udah aku jalan dulu teman-teman gak jadi ngisi karena ngantri ya udah gitu perut aku udah mulai lapor nih teman-teman nanti makannya di lokasi arisan aja oke jalan lagi teman-teman gak jadi isi BBM yang ngantri panjang males masih cukup ya buat balik lagi juga nanti masih cukup nih sebenarnya tapi jangan terlalu mepet sih ya oke bang sorry bang nah ini perjalanannya juga sebenarnya lumayan panjang teman-teman ya bisa kurang lebih 1 jam perjalanan ini ya dari dari rumah tadi di kawasan belakang alam sutra ya ke arah rancang ini kurang lebih menempuh waktu sekitar 1 jam ya sebaiknya sih aku bikin jadi 2 2 bagian teman-teman ya biar gak kepanjangan durasinya biar gak kepanjangan baiklah terima kasih teman-teman yang udah nonton videonya nih dari awal sampai akhir di bagian pertama ini oke yang udah nonton videonya dari awal sampai akhir di sebentar 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 mau nyebrang ya dari awal sampai akhir ya di part 1 ya aku ucapin terima kasih ya semoga sehat selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh say you and bye bye oke 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 oke